Sementara itu pemirsa terkait kasus pemberian obat ke dalam luar sadi sebuah puskesmas di penjaringan Jakarta Utara beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali menggelar inspeksi mendadak. Kali ini sidak dilakukan di puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Dinas DKI Jakarta Widya Stuti menggelar sidak ke puskesmas Kejamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk memastikan layanan pemberian obat kepada pasien. Sidak dilakukan menyusul terjadinya kasus pemberian obat ke dalam luar sadi terhadap pasien ibu hamil di puskesmas Muara Kamal, Kejamatan Penjaringan beberapa waktu lalu. Tak hanya memeriksa ruang penyimpanan obat, Kepala Dinas juga langsung memeriksa pemisahan obat berdasarkan tanda warna hijau, kuning, dan merah pada obat. Obat bertanda merah atau ke dalam luar sadi untuk dipisahkan dengan obat lainnya. Kepala Dinas juga mengecek alur pemusnahan obat sesuai prosedur yang berlaku. Puskesmas Kelapa Gading sendiri merupakan penerima akreditas paripurna dan disebut sebagai salah satu yang terbaik di ibu kota. Di puskesmas ini masyarakat tidak perlu mengantri obat karena penerimaan resep dilakukan secara online seperti di beberapa rumah sakit swasta. Terima kasih. Terima kasih.